Intro Setelah sempat menunggu-nunggu siapakah pemain Indonesia yang berpeluang untuk bermain di Liga Voli Korea musim depan, pada 15 April, Kovo yang merupakan Federasi Bola Voli Korea akhirnya menerbitkan nama-nama pemain yang masuk ke dalam draft pemain asing Asia di Viliq untuk musim depan. Dari total 36 nama yang muncul, ada 3 nama pemain asal Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut. Ketiganya adalah Yola Yuliana, Aulia Suci Nur Fadila, dan juga pemain Red Spark musim lalu, Mega Hanges Tripertiwi. Lantas, seberapa besar peluang pemain-pemain tersebut bergabung ke Liga Voli Korea musim depan? Berikut rangkuman selengkapnya. Intro Penampilan memukau yang ditunjukkan oleh Mega saat bermain di Viliq bersama tim Jong Kwanjang Red Spark musim lalu, sepertinya telah membuat Kovo selaku Federasi Bola Voli di Korea kembali memberikan kepercayaan besar kepada Mega untuk kembali bermain di Viliq musim depan. Menariknya, ada potensi di mana Mega tak akan jadi satu-satunya pemain Indonesia yang berkarir di Korea, saat dua nama lain dari Indonesia juga masuk dalam draft pemain asing Asia musim ini. Dalam rilis yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Kovo, terdapat 36 pemain yang masuk ke dalam draft, dengan tiga pemain berasal dari Indonesia, yakni Mega, Yola, dan juga Aulia. Dari nama-nama tersebut, selanjutnya tim-tim akan memilih siapakah pemain asing Asia yang akan mereka kontrak musim depan, dengan hanya tujuh pemain yang akan terpilih untuk bergabung ke tim di Viliq. Jadi, karena timnya ada tujuh, masing-masing tim nanti akan memiliki satu pemain asing Asia di skuadnya. Latih tanding dilakukan Ada cukup banyak perubahan aturan yang terjadi dalam pemilihan pemain asing di bola voli Korea musim ini. Salah satunya yakni Kovo yang meningkatkan jumlah negara yang memenuhi syarat kuota Asia dari 10 negara pada musim lalu, menjadi 64 negara pada musim 2024-2025. Dari nama yang telah mendaftar, selanjutnya dipilih, dan seperti yang telah dipublikasikan Kovo, terdapat 36 nama yang akhirnya masuk ke draft pemain asing Asia. Dari 36 nama tersebut, seperti dilaporkan oleh media-media di Korea, 30 pemain nantinya akan mengikuti uji coba tanding. Ini berbeda dengan musim lalu, di mana pemain hanya perlu mengirimkan video. Tapi, di musim ini, 36 nama calon pemain dalam draft Asia akan datang dan melakukan uji coba dari 29 April hingga 1 Mei di Hala Gimnasium dan Sun Hotel di Pulau Jeju. Kami pikir, pemain-pemain Indonesia seperti Yola, Aulia, dan juga Mega tak akan ikut uji coba, karena para pemain ini akan berkompetisi di Proliga lebih dahulu. 3 Calon Pemain Favorit Menurut media-media di Korea, ada 3 pemain favorit yang hampir pasti mengisi pos pemain asing Asia di musim depan. Pertama jelas Mega, pemain asal Indonesia ini telah dinilai berhasil menunjukkan serangan yang memecahkan rekor. Ia bahkan dinilai sebagai pemain asing Asia terbaik musim lalu, yang berhasil memberikan dampak besar untuk tim Redspark, yang berhasil lolos ke babak playoff atau turnamen musim semi untuk kali pertama dalam 7 musim terakhir. Selain Mega, selanjutnya ada Wipawe, pemain asal Thailand yang musim lalu tampil mengesankan bersama tim Hyundai Hill State, di mana dirinya dianggap sebagai kontributor nomor 1 dalam kemenangan atau gelar juara terintegrasi Hyundai. Ketiga adalah Zhang Yu dari China, seorang bloker tengah dengan tinggi 196 cm yang mendapat minat dari beberapa klub survei provinsi awal. Ia juga dinilai sangat menarik perhatian. Sementara itu, pemain asing Pink Spider musim lalu, Reina, yang sebenarnya bermain apik, dipastikan tidak akan mengikuti draft pemain asing Asia, karena memilih untuk kembali dan bermain di Liga Voli Jepang. Seberapa besar potensi Aulia dan Yola? Dari draft pemain asing Asia yang dikeluarkan oleh Kovo, terdapat fakta menarik, di mana Aulia Suci Norfadila merupakan sosok termuda yang masuk ke dalam draft tersebut. Aulia tercatat baru berusia 20 tahun, tapi tentu Kovo punya alasan kenapa sosok ini layak masuk ke dalam draft calon pemain asing Asia, dan hal itu tak terlepas dari kemampuan Aulia Suci yang mengesankan. Berposisi sebagai outside hitter, karir profesional Aulia dimulai saat ia bergabung dengan Jakarta Elektrik PLN, dengan debut di Proliga 2022. Nama Aulia selanjutnya makin mencuri banyak perhatian saat memperkuat tim debutan Jakarta BIN di Proliga 2023. Kemampuannya dalam menyerang dan bertahan yang sama baiknya, membuat Aulia mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan pelatnas Voli Putri Indonesia. Namanya pun masuk dalam daftar pemain timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA Games 2023 bersama Wilda, Nurfadila, dan kawan-kawan, di mana saat itu timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu dari gelaran tersebut. Aulia kembali dipercaya mengisi skuad merah putih pada AFC Challenge Cup 2023 dan membawa Indonesia finish sebagai runner-up. Ia pun menjadi langganan timnas Voli Putri selanjutnya seperti saat bermain di SEA V League 2023. Bagaimana dengan Yola? Berbeda dengan Aulia yang tercatat sebagai pemain termuda. Yola adalah pemain yang cukup senior dan berpengalaman. Usianya saat ini 30 tahun dan memiliki posisi sebagai middle blocker. Sebagai middle blocker, potensi untuk dipilih tim-tim di V League memang cukup solid. Pasalnya, rata-rata tinggi badan middle blocker di V League adalah 186 ke atas, di mana Yola memiliki tinggi 183 cm. Di draft Asia yang juga jadi pesaing Yola, ada beberapa pemain berposisi middle blocker lainnya, seperti Rui Lei Hang dan Yu Shang, yang sama-sama dari China, keduanya memiliki tinggi 196 cm. Kemudian ada Katarina, middle blocker dari Australia, yang memiliki tinggi 190 cm. Hingga Alexandra Kucenco, MB asal Kazakhstan yang memiliki tinggi 190 cm. Dan kami pikir, itu akan membuat potensi Yola dipilih cukup kecil, meskipun apapun bisa terjadi. Terkhusus jika pelatih melihat sisi lain, seperti teknik dan kemampuan dalam bermain secara tim. Mega sendiri tak bisa dipastikan akan bertahan di tim Redspark, karena sistem di Kovo nantinya akan menggunakan sistem undian. Dengan 3 tim terbawah di kelas main V League musim sebelumnya, akan diberikan urutan nominasi terlebih dahulu, dengan memasukkan 30 nama untuk tim peringkat 7 I Peppers, 25 untuk tim Hall Pass, dan 20 kelereng untuk tim IBK. Kemudian dalam urutan terbalik, 4 tim teratas memilih pemain dengan memasukkan masing-masing 20 kelereng, dan melakukan pengundian. Jika tim-tim terbawah musim lalu tertarik pada Mega, bisa jadi Mega akan bergabung ke tim lainnya, seperti I Peppers, High Pass, atau IBK Altas. Dimana IBK juga telah memiliki rekan setim Mega di Redspark musim lalu, Kapten Lee Soyo. Jadi itulah cerita soal draft pemain asing Asia, yang baru saja dikonfirmasi oleh Pia Kovo, dengan 3 pemain asal Indonesia kembali masuk ke dalam draft ini. Setelah musim lalu, 2 nama lain yakni Wilda dan Mediol Yoko, sempat masuk ke draft tapi tidak terpilih. Terima kasih telah menonton! Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini, dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.